Halo, perkenalkan nama aku Dinda, BINUSIAN 2024 dari UKM Bersama Dalam Musik. Perkenalkan nama saya Diana Diolosiana dari BINUSIAN 2023, UKM Bersama Dalam Musik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivaldi dan Kristapilus, saya BINUSIAN 23 dan saya berasal dari UKM Bersama Dalam Musik. Materi yang akan aku sampaikan adalah piano. Apa itu piano? Piano adalah salah satu jenis alat musik yang terpopuler di dunia. Piano merupakan jenis alat musik harmonis yang dapat dimainkan sebagai pembawa lagu melodis dan sebagai penyering lagu ritmis. Pada umumnya, jumlah touch piano memiliki 88 buah yang terdiri dari 36 touch hitam dan 52 touch putih atau 7,5 oktav, sehingga dalam satu oktav terdapat 12 nada atau touch. Lembut kasar rendah atau tinggi yang nada diatur dengan pedal yang terdapat pada bagian bawah piano. Untuk mengatur tingkat kejernian suara dilakukan dengan cara membuka tutup piano. Semakin tinggi tutup piano dibuka, maka semakin jernih hasil suara yang dikeluarkan. Piano merupakan salah satu alat musik terpenting dalam sejarah dan digunakan oleh semua komposer Eropa. Sekarang kita akan membahas mengenai sejarah dari piano. Piano berasal dari kata Itali, yaitu Piano Forte. Bartolomeo Cristofori sebagai penuhu pertama alat musik piano yang berasal dari Itali, lahir pada 4 Mei 1655 dan wafat pada tahun 1731. Pada tahun 1720-an, Bartolomeo mendapatkan ide untuk menciptakan sebuah alat musik piano saat bekerja untuk Prince Ferdinando de' Medici, piano yang bisa menggabungkan keindahan dan kekuatan nada. Alat musik ini dibuat dengan ekspektasi dapat dimainkan untuk mengiringi lagu-lagu yang memiliki irama cepat, pelan maupun keras. Suara yang dikeluarkan tidak sekuat dengan piano yang dapat didengar pada abad 20-an, yang dikarenakan tegangan tutup saat itu tidak sekuat piano pada masa kini. Support yang diberikan oleh Prince Ferdinando, Sejak tahun 1700, Bartolomeo menesain alat musik piano. Pada tahun 1720, Bartolomeo berhasil menyelesaikan dan merealisasikan idenya membuat piano. Dalam alat musik piano pertama yang telah dibuat oleh Bartolomeo, dipajang di New York, Amerika Serikat di Bertopolitan Museum of Art. Piano kedua yang diciptakan oleh Bartolomeo pada tahun 1726 yang dipajang di Museum Leipzig, Jerman. Piano ditemukan berdasarkan penemuan teknologi bersama dengan penemuan lainnya. Materi selanjutnya yaitu bagian piano. Piano memiliki beberapa bagian yang juga fungsi yang berbeda-beda. Bagian yang pertama yaitu Tuts atau Key. Tuts piano merupakan salah satu bagian piano yang bersentuhan dengan jari saat memainkannya. Tuts sendiri dari dua macam yaitu Tuts hitam dan juga Tuts putih. Bagian kedua yaitu Martil atau Hammers. Martil merupakan bagian yang meneruskan Tuts guna menggetarkan suara. Bagian ketiga yaitu Dawai atau String. Dawai inilah yang menghasilkan nada saat Tuts ditutukan oleh Martil. Bagian keempat yaitu Pedal. Pedal ini berguna untuk memberi efek pada suara yang dihasilkan, seperti membuat suara terdengar lebih lama dan juga menembutkan suara. Terdapat tiga pedal yaitu Soft Pedal, Sustain of Pedal, dan juga Damper Pedal. Bagian kelima yaitu Tuning Pins, yang merupakan sebuah paku pengait tertanam pada bilah kayu yang digunakan untuk menggulung senar. Bagian kelima yaitu Soundboard atau Papan Suara, yaitu bagian papan suara menghasilkan suara ketika senar bergetar sehingga dapat menghasilkan suara. Materi berikutnya yaitu Fingering atau Cara Bermain. Penggunaan penjarihan yang benar merupakan aspek dasar penting pada pembelajaran piano dimaksudkan agar dapat merupakan pola penjarian yang benar dan keteraturan penjarian. Penomoran penjarian piano dilakukan berdasarkan urutan jari. Yang pertama, nomor satu adalah jari jempol, nomor dua adalah selunjuk, nomor tiga jari tengah, nomor empat jari manis, dan nomor lima adalah kelingking. Terdapat aturan dasar yang sering dijadikan panduan dalam penggunaan penjarian pada piano. Yang pertama, hindari penggunaan jari jempol atau jari nomor satu pada touch keyboard warna hitam. Karena jari jempol merupakan jari yang pendek diantara jari yang lain, maka akan tidak efektif jika digunakan pada touch keyboard warna hitam. Yang kedua, pelajari pola penjarian dasar di mana terdapat pada latihan tangan rada dan tri-nada. Yang ketiga, carilah penjarian yang dapat bertahan lama tanpa mengganti posisi tangan. Dan yang terakhir, penjarian harus dapat membantu pemain dalam mengekspresikan musik yang dimainkan. Aturi berikutnya, yaitu chord. Chord atau kunci dasar dari alat musik piano tidak mungkin berdiri sendiri. Untuk satu chord dasar piano biasanya terdiri dari tiga note. Contohnya yaitu chord C. Chord C terdiri dari note C, note E, dan juga note G. Chord dibagi menjadi dua, yaitu mayor dan juga minor. Contoh chord mayor adalah chord D, yang terdiri dari D, F-crest, dan juga A. Sedangkan chord minor contohnya adalah chord D minor, yang terdiri dari note D, F-crest, dan juga A. Sebagai pembelajaran dasar, sebaiknya mempelajari terlebih dahulu menggunakan empat kunci yang dimulai dari nada dasar C. Memulai belajar dengan nada dasar C akan jauh lebih mudah, karena kombinasi note pada C tidak menggunakan crash dan juga mouse. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita masuk ke bagian pertanyaan. Setelah kalian menjawab pertanyaan, aku akan memberikan jawaban yang benar. Soal pertama, siapa penemuan alat musik piano? Penemuan alat musik piano adalah Bartolomeo Cristofori. Soal kedua, pada tahun berapa piano kedua yang diciptakan Bartolomeo Cristofori dipajang? Pada tahun 1726. Soal nomor tiga, bagian piano apa meneruskan tekanan touch guna, menggetarkan dawai atau senar, berfungsi pada saat touch ditekan, martilo akan memukul dawai atau senar pada piano untuk menghasilkan suara sesuai dengan letak nanda touch. Bagian piano tersebut adalah Martilo. Soal nomor empat, pada umumnya jumlah touch piano memiliki 88 buah yang terdiri dari Terdiri dari 36 touch hitam dan 52 touch putih. Soal kelima yang terakhir, nada apa saja yang membentuk chord D minor pada piano? Yang membentuk chord D minor pada piano adalah D, F-crest, dan A. Demikian materi mengenai piano. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memperkenalkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman kami bersama dalam musik mengenai gitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!